Oke, hey, halo Nissan Lover, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Dengan saya, Parnamian Johannes, kepala cabang dealer Nissan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan dan masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda hubungi saya sekarang di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi paling bawah. Nissan Lover, di konten kali ini, saya mau mengajak Anda ke event Gias 2023, karena bertepatan tanggal 10 Agustus hari ini adalah hari pertama event Gias berlangsung. Nah, event ini tersendiri berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 Agustus di Ice Base di Tangerang. Seperti apa keseruan eventnya dan Nissan pajang unit apa di sana? Di konten kali ini, saya akan sharingkan kepada Anda secara lengkap dan secara vlog supaya lebih detail dan lebih jelas lagi. Jika Anda sedang mencari review seputar brand ini, tidak ada salahnya, silakan Anda subscribe aja channel ini. Nyalakan juga bell notifikasinya supaya Anda dapat update dari saya langsung ketika saya upload informasi terupdate seputar brand Nissan. Kita nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke Ice Base di Tangerang untuk lihat event Gias 2023 dan untuk lihat boot Nissan seperti apa. Yuk ikutin saya. Yuk ikutin saya. Oke Nissan Lover, sekarang saya sudah sampai ini di Ice Base Day. Memang parkiran penuh banget, jadi saya harus parkirnya di paralel. Nah menariknya di Nissan Kicks, kebetulan saya pakai Kicks. Untuk parkir paralelnya tidak sulit, tinggal kita aktifkan mode netral. Ya saya pernah bikin kontennya juga tentang cara mengaktifkan mode netral. Sudah bisa parkir paralel seperti itu. Ya ini untuk Anda juga yang rencana ke sini. Sepertinya Anda harus mungkin lebih bersabar karena parkirannya penuh banget. Parkirannya di hari pertama aja nih. Padahal hari ini adalah press day ya. Jadi lebih banyak media yang hari ini hadir. Walaupun ada juga beberapa tamu dan itu tamu undangan. Jadi di hari pertama itu memang biasanya hanya untuk media dan VIP customer. Ya tapi bukan berarti Anda nggak bisa ikutan juga. Kalau Anda dapet tiket atau undangan eksklusifnya, Anda juga bisa hadir hari ini. Ya dimana untuk hari ini acaranya sampai jam 10 malam kalau nggak salah ya. Even harinya sampai jam 10 malam. Jadi silahkan Anda yang mau datang bisa langsung ke hall 3A untuk Nissan ya. Ini kebetulan saya parkirnya di hall 8 nih. Hall 8. Oke sekarang kita jalan lagi. Lumayan nih kita harus naik ke atas dari basement. Ya tetap semangat. Oke Nissan Lover sekarang saya sudah di lantai atas. Ini di atasnya hall 8. Nah kita akan masuk antriannya. Kita langsung ke hall 3 aja. Kita sudah masuk ke hall 7-8 ini. Sekarang kita mau ke hall 3. Ya disini ada servo. Oke. Jadi nggak hanya mobil ya yang disini yang dipajang. Jadi untuk Anda yang baru tadi saya bilang ya baru tahu tentang apa itu gias. Ya ternyata di event ini juga banyak brand-brand pendukung. Ya brand-brand otomotif lah ya. Karena otomotif nggak hanya mobil. Motor, bahkan kaca film seperti ini. CPF1. Nah ini termasuk yang ikut join di event ini. Oke jadi sekarang saya sudah di hall 3. Kita akan ke hall 3A. Karena boot Nissan ada di sana. Ya ini pengunjungnya sangat rame. Walaupun ini... Ada Pak Benny. Ya itu area manager Nissan Motor, ATPM kita. Dari kemarin beliau sudah sibuk banget menguruskan persiapan semuanya. Dan hari ini... Ya momennya nih. Oke ini ada stand-nya BMW dan Mini. Seperti biasa ya mereka punya pavilion sendiri. Jadi kalau Anda yang mau lihat sekalian gitu ya. BMW ini pavilionnya. Oke sekarang kita ke hall 3A. Oke ini dia hall 1-3A. Di sini di hall 1-3A itu ada Audi, Citroën, GWM. Nah ini buat yang Anda yang baru tahu. GWM adalah bagian dari Indomobile Group juga. Havel. Terus Kia, Ora, Maxus, Mercy, VW. Dan juga paling ke kanannya ada Nissan. Di bawahnya ada brand-brand lainnya lagi. Jadi untuk brand otomotif itu brand mobil ada di hall 1 sampai hall 3A. Ya ini ada beberapa brand-brand lainnya juga. Oke kita akan masuk langsung ke hall 3A. Ini dia. Ini hallnya ya. Jadi Anda bisa masuk ke sini. Nantinya langsung ketemu sama brand Kia. Wah ini dia brand Kia. Ini dia. Nah JustInfo Kia juga bagian dari Indomobile Group sekarang. Bahkan ada beberapa dealer kita yang saat ini sudah tersedia brand Kia juga. Jadi Anda kalau mau cari-cari info seputar Kia juga bisa ke dealer Nissan. Karena beberapa dealer Nissan sekarang fungsinya juga join sama Kia. Oke ini sebelah kiri ada. Oh ini ada Audi guys. Ada Audi. Dan ini sebelahan sama brand Kia baru nih. Ada Nissan. Nah ini brand Nissan nih. Kita ada di sini bootnya. Ya depan-depanan sama Mercy. Ini dia. Ini bootnya Nissan. Jadi kalau Anda datang dari tadi pintu sana. Pintu 3A. Anda nanti ketemu Kia. Lalu Nissan. Dan di sini ada front desknya lah ya. Nah ini saya sekarang mau sharing deh kepada Anda nih. Ini ada. Kita ada Grand Turismo Cup. Ya buat Anda yang baru tahu juga. Grand Turismo ini adalah turnamen mobil balap. Ya mobil balapnya mobil balap Nissan pastinya. Nah untuk registrasinya di sini. Kita sapa dulu deh. Halo Mbak-Mbak apa kabar? Ini untuk registrasi turnamen. Bayar nggak? Nggak. Nggak bayar? Gratis. Ini kita untuk press conference dulu. Untuk media. Terus habis itu kalau pengunjung mau datang besok sampai tanggal 20. Bisa join? Ya. Syaratnya harus laki-laki. Kenapa? Harus laki-laki atau bisa perempuan? Bisa siapa aja. Bisa siapa aja. Yang penting punya SIM. Perlu punya SIM nggak? Harus laki-laki. Kan kalau umurnya masih 15 tahun nggak bisa dong. Dinteng sama orang tua ya kalau gitu. Ya Nissan Lomber. Jadi kalau Anda punya anak mau ikutan ini. Kayaknya anak Anda harus 17 tahun dulu ya. Baru bisa jauhin. Tapi ini penelitian sudah. Nanti kita lihat simulatornya. Ini ada simulatornya berarti ya. Di belakang ya. Oke. Oke. Nanti kita lihat. Sekarang kita mau lihat dulu line up-nya. Terima kasih ya mbak. Kita akan lihat dulu line up-nya yang kita pajang nih. Oke. Yang pertama line up-nya ada. Ada mbak ini. Oh bukan. Ada Nissan Leaf. Ya ini mobil listrik yang kita pasangkan untuk market Indonesia saat ini. Ya disini ada tulisannya 90 Nissan. 90 Anniversary. Karena Nissan itu ada di dunia tahun 1933. Bulan Desember tanggal 26. Dan ini merayakan 90 tahun yang Nissan. Oke. Nanti kita ke belakang. Kita lihat dulu. Ini ada Nissan Magnite. Mobil 1000 CC turbo kita. Terus ada Nissan Leaf lagi. Dan ini dia yang tadi saya bilang ya. Ini kita ada simulasi dari. Ini simulasi dari motor drive systemnya Nissan. Ya. Dan ini untuk simulasi e-power system. Nah Anda datang ke bootnya Nissan. Anda juga akan diberikan edukasi mengenai prinsip kerja e-power. Ya. Nissan Lovers. Jadi seperti apa proses bekerjanya mobil ini. Ya. Dari engine sampai ke baterai. Dan di belakang ada untuk fuelnya. Nah proses kerjanya seperti ini. Dimana mesin 1200 CC itu berfungsi untuk ngalirin energi. Nah ini dia. Energi masukannya ini ke yang warna biru ini. Ini masuk ke baterai 2,06 kWh. Dan dari sini baru masuk ke inverter. Karena inverter itu berfungsi untuk merubah arus AC jadi DC. DC jadi AC. Nah ini ketika dia masuk yang warna merah ini. Nah dia ngalirin ke elektrik motornya. Ini dia. Ini sekalian saya sharing ya kepada Anda ya. Yang penasaran teknologi e-power itu seperti apa. Nah ini. Ini ada simulasinya. Nah nanti baru energi itu untuk gerakan dua roda depan. Gitu. Ya. Nah di boot Nissan kali ini kita hadirkan ini. Ini edukatif sekali ya. Jadi Anda bisa langsung dapat gambaran teknologi hybrid serial. Atau kita sebutnya e-power. Untuk di brand Nissan. Ya. Ini hadir di boot Nissan Gias 2003. Oke. Sekarang kita lihat lagi nih. Ada apa lagi di pajang. Ada Kicks e-power generasi kedua. Full dengan body kit warna silver. Ya. Ini warnanya berwarna biru. Seperti yang tadi saya pakai. Ada Tera juga. Nah ini warna yang. Red burgundy. Saya juga baru lihat nih. Warna red burgundy nya ya. Pernah saya lihat adalah warna. Merah cabai nya ya. Dan ini. Keren banget. Ada Nissan Serena di sini. Tapi ini Serena C27. Ada Kotseroy ya apa kabar Kotseroy. Sehat ya. Mantap mantap. Lanjut. Ini ada Serena C27. Dan itu ada yang mau kita unfill. Nanti. Halo. Pak Melik. Nah ini bos kita juga. Ini akan kita unfill nanti jam 2. Ada. Ada apa ya. Nanti saya akan sharingkan pada anda nih. Nih. Nah tampilan. Lagi di ini nih. Lagi di. Kerudungin. Nanti kita akan. Lihat sama-sama. Unfill nya jam 2 ya. Ini mobil yang tadi saya janjikan ada 2 yang hadir. Kita akan kesana. Tadi ada hal yang unik dan menarik. Saya kembali kesini. Ini ada yang menarik. Yang tadi saya bilang. Ini juga akan hadir di bioskop ya. Film Gran Turismo. Jadi. Itu ada. Exclusive in cinemas. Jadi. Ini. Sebenarnya cerita. Kisah nyata dari seorang anak yang. Bermimpi untuk jadi. Pembalap. Dan akhirnya. Dengan hadirnya. Grand Turismo ini. Anak ini akhirnya jadi juara. Dan bisa balapan beneran. Nah. Kali ini kita hadirkan simulatornya. Nanti Anda yang berusia 17 tahun ke atas. Memiliki sim. Anda bisa. Coba nih. Bisa coba. Dua simulator ini. Ini. Seperti aslinya. Ya. Tinggal daftar tadi di boot depan. Dan ini ada. Nissan Gran Turismo Cup 2023. Jadi ini ada turnamennya ya Nissan Lovers ya. Dari hari ini. Ya sorry. Dari besok. Tanggal 11. Sampai tanggal 20. Jadi Anda yang punya anak usia 17 tahun. Dan tertarik. Untuk ikut. Ini. Anda bisa ajak anak-anak di sini. Terbuka untuk umum. Akan terdapat dua kelas yang bisa dipilih. Dalam kompetisi pro dan rookie. Format kompetisi adalah. Time attack. Dengan pembalap tercepat setiap harinya. Akan diundi. Diundang. Di tanggal 20 Agustus. Untuk final race. Jadi ada. Sesi. Kualifikasi dan ada final race-nya. Untuk pembalap tercepat. Registrasi online. Untuk weekday. Dapat dilakukan via website. GTSIM.ID Registrasi on site. Penghuni dapat langsung mengunjungi. Meja registrasi yang tadi. Total hadiahnya. 15 juta. Up to 15 juta. Scan more. For more info. Anda bisa. Scan. Oke. Sekarang ini ada. Oh. Ini ada rotate. Boot. Anda mau foto di sini. Juga bisa. Nanti hasilnya. Video. Ya. Anda bisa video. Bisa foto juga sih. Video yang keliling. Seperti ini. Nah. Hasilnya gini. Ajak keluarga Anda. Untuk berfoto. Seperti ini. Ya. Ini bisa pakai handphone Anda sendiri juga. Sepertinya. Kalau Anda mau pakai handphone Anda sendiri. Juga bisa. Oke. Lalu di sini ada Nissan Official Merchandise. Kalau Anda pengen. Dapetin ini. Ya. Anda bisa. Mengunjungi. Kita punya meja registrasi. Anda bisa. Langsung tanya. Untuk mendapatnya seperti apa. Ini ada. Coffee bar nya juga. Ya. Dari kopi baper. Nah. Ini kopi baper. Kalau Anda suka kopi. Sambil Anda mungkin. Mau lihat-lihat. Anda bisa. Kesini. Halo mbak. Nah. Ini ada mbaknya juga yang layani. Ini untuk. VIP room nya ada disini. Oke. Sekarang. Kita. Akan tunggu. Karena jam 2. Ini acaranya Nissan. Akan dimulai. Untuk unfill. Lagi. Kita ada Nissan press conference. Sekaligus unfill. Mobil ini. Ya. Nanti. Kita lihat sama-sama mobilnya apa ya. Nah ini ada. Stand juga. Ini stand. Nissan Intelligent Mobility. Seperti biasa. Kita edukasi. Selamat. Kita edukasi. Teknologi dari Nissan. Yang kita sebut. Nissan Intelligent Mobility. Ini juga ada. Boot. Bootnya juga. Ada disini. Ini untuk aksesoris. Kita siapin juga. Ini aksesoris Terani. Terlebih dahulu. Karena acara. Akan segera dimulai. Oke. Acara akan segera dimulai. Kita. Akan dengarkan ya. Nanti ada sambutan dari. Presiden Direktur Nissan Indonesia. Dan juga ada unfill product. Yang dua ini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke Nissan Lombard. Sekarang Nissan press conference-nya. Akan dimulai. Kita lihat siapa nanti. Yang akan. Speech di atas. Dan untuk. Unfill program ini. Kita tunggu saja. Di sini. Di acara yang sangat luar biasa. Tentunya siang hari ini. Selanjutnya. Sebelum kita. Memulai. Rangkaian acara. Pada siang hari ini. Saya. Mau menyapa dulu. Para. Kejaran manajemen. Indomobil Group. PT. Nissan Motor. Dan Direktur. PT. Nissan Motor. Distributor. Indonesia. Selanjutnya. Bapak. Bapak Andrew Tansuri. Selaku direkter Indomobil Group. Bapak Alex Sutisna. Selaku direkter Indomobil Group. Selanjutnya. Bapak Caca. Selaku head of sales. Pada Nissan Motor Distributor Indonesia. Bapak Jip Maumon. Selaku head of marketing communication. Pada Nissan Motor Distributor Indonesia. Al astronomers. Mr. Kill Paties. Selaku general manager. Head of marketing NIBP. Nissan Motor Asia Pacific. And next, Mrs. N. San, selaku asisten general manager Mak Ting Teguh. And last but not least, Ibu Hana Mekani, selaku general manager, head of communication Asian and Thailand Nissan Motor Asia Pacific. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada jajaran direksi dealers partner Nissan Indonesia. Rekan-rekan financial. Selamat siang. Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat datang para tanggung tangan, rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat datang pada acara press conference Nissan di acara Gias 2023. Saya, Evert Siusko, selaku presiden direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia. Sangat senang bisa datang langsung hadir dan menyampa bapak, ibu, rekan-rekan media sekalian. Di tahun 2023 ini merupakan tahun yang cukup spesial buat Nissan, di mana tahun ini Nissan genap 90 tahun berkarya berinovasi di dunia otomotif. Fokus produk Nissan yang kami selalu tekankan adalah berfokus pada keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan. Dan hal itu akan terus kami maintain ke depan. Berbagai macam inovasi teknologi yang dilakukan oleh Nissan bisa bapak dan ibu lihat dari produk-produk Nissan yang sudah ada di Indonesia. Dan pengembangan teknologi inovasi, teknologi Nissan akan terus berkembang ke depan dengan memfokuskan pada elektrifikasi. Di mana pada acara hari ini, penghargaan yang kulus kami sampaikan dan kerjasama dari dukungan dari semua rekan-rekan termasuk di Lepanta dan semua keluarga Nissan Indonesia. Selamat sore, salam sehat dan sukses selalu bersama Nissan. Terima kasih Bapak Francisco, kami minta Bapak yang ada yang bisa nembak. Ini mobil apa? Ada yang bisa nembak? Oke lah kalau gitu ya. Untuk itu, ladies and gentlemen, please welcome, this is Nissan Aria Single Seater Concept. Luar biasa sekali, bapak dan juga ibu kita sudah sama-sama menyaksikan. Yang satunya adalah Nissan Aria Single Seater Concept. Yang baru panggilan di Indonesia oleh bapak MX-6 dan juga mobil pertama yang kita pajang di event 2000G ini adalah Nissan Aria Single Seater Concept. Konsep, yes, ini dia unitnya. Dan ini adalah salah satu mobil yang sangat futuristik dan ini adalah mobil masa depan. Ini masih mobil konsep. Kita masih akan melihat kira-kira mobil yang sebelah kanan ini. Untuk mobil yang kedua. Kita kira-kira mobil apa ya? Bapak dan juga ibu, ada yang sudah bisa menemukan kira-kira di mobil lama? Baik, dalam hitungan ketiga, bapak dan juga ibu insini kalian ya. Baik. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Nissan Serena E-Power. Ini dia, mobil yang kedua yang hadir di Indonesia adalah Nissan Serena E-Power. Ini adalah mobil. Baik, bapak dan juga ibu sekalian. Yang sudah sama-sama menyaksikan. Dua kendaraan yang berada di atas panggilan. Sekali lagi boleh kita berikan tempat tangan yang berian. Untuk Nissan Single Seater Concept dan Nissan Serena E-Power. Terima kasih, Bapak Francisco. Thank you so much, Mr. Chibi. Setelah ini kami silakan bapak dan juga Mr. Chibi to return to your seat. Thank you so much, Mr. Chibi. Dan di sana ada, kita lihat, ini dia Nissan Serena E-Power kita sebutnya. Ya, jadi Nissan Serena E-Power ini, kalau kita lihat dari tampilan depan, memang fascia depannya berubah ya. Di sini ada krum-krum bertingkat dan ada LED projector yang kecil tapi... Namanya ini masih terang. Terus ada DRL-nya di sini. Ada front sonar sama kamera 360. Dan di sini untuk lampunya dia juga sudah LED untuk koklame-nya. Ya, tadi front sonarnya ada 4. Dan ini tampilan sampingnya. Ini dia. Untuk desain sampingnya memang masih mengusung konsep yang sama, yaitu dengan kaca yang lebar. Jadi visibilitasnya sangat baik untuk pengemudi bahkan untuk penumpang di belakang. Ya, dan untuk tampilan body kit sampingnya juga dibuat aerodinamis seperti ini. Ya, jadi sangat menonjolkan sisi futuristisnya dengan body kit yang dibuat seperti ini. Dan untuk bannya yang hadir di Indonesia ini menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan profil 20565 Ring 16. Lihat interiornya atau masih belum, karena ini memang hadir di Indonesia masih perdana ya. Jadi kita masih menunggu nih, bisa masuk apa-apa. Oke Nissan Lebarz, itu dia review singkat saya ya. Aktivitas dari tadi kita beer dealer sampai ke boot Nissan di Hall 3A ini. Mudah-mudahan bisa membuat Anda bertambah informasi update. Silahkan datang ke Hall 3A untuk lihat boot Nissan. Karena kita ada pajang, tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Kita unveil Nissan Serena e-Power dan juga ada Nissan Aria Single Seat atau One Seat. Dan ini masih konsep. Mohon maaf mungkin kurang lengkap promo dan harganya belum saya sharingkan di konten kali ini. Nanti ada di konten berikutnya, silahkan Anda tonton aja. Tapi paling tidak seperti inilah boot Nissan di event Gias 2023 kali ini. Ini saja yang saya sampaikan di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton dan silahkan untuk like dan juga komen jika ada yang ingin Anda tanyakan. Ini saja yang saya mau sampaikan di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton dan pesan saya seperti biasa cuma satu. Ingat Nissan, ingat Yohan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.